Mbak Anggi, saya orang Islam. Saya kepengen juga masuk surga. Semua orang pengen masuk surga, Om. Iya. Ada satu hal yang ditinggalkan ketika orang mati. Ilmu yang bermanfaat. Jangan takut. Saya kepengen banget berbagi ilmu itu. Saya kepengen masuk surga. Jadinya dengan pertanyaan ketemu. Jangan dianggap nanti, habis itu saya akan musuhin mereka. Enggak. Berarti enggak apa ya kalau pengen ketemu ya, Om. Iya, makanya selesaikan dulu yang sama lembaga warkop. Tadi kan saya bilang kan. Selesaikan dulu yang lembaga warkop. Ketika itu udah smooth sama lembaga warkop. Yang seharusnya tadi sih udah jelas ya. Udah jelas kalau perizinan udah enggak mungkin dikasih. Karena ada kontrak eksklusi. Kan gitu. Tolong, makanya bahasa Indonesia ini tolong disikapi. Tapi kalau mau berhubungan dengan baik semuanya udah dituduhin semua. Udah habis. Ya bisa aja kenapa enggak. Tapi lembaga dulu karena lembaga yang diusik. Masalah haki. Lembaga oke. Baru ayo deh. Anda boleh tanya yang kenal saya. Saya terbuka. Belajar komedi itu sebetulnya buat saya aneh. Karena komedi enggak ada sekolahnya. Gitu ya. Tapi sekarang semakin maju. Ya. Karena sekarang semakin maju. Oleh karena itu. Saya waktu di Dedy kemarin saya bilang. Warkop itu menurut saya lucu pada zamannya. Komedi itu berkembang. Berkembang terus. Oleh karena itu di film-filmnya Warkop. Saya menunjuk. Ari Keriting. Yang anak muda yang lebih mengerti sekarang. Untuk menjadi. Apa. Apa istilahnya. Komedi. Konsultan komedinya itu anak muda. Karena supaya up to date. Saya konsultan karakter. Karena saya tahu benar kakak saya. Sahabat saya. Saudara saya. Saya dono. Kasih. Itu pun saya tetap. Nih boleh tanya sama anak-anaknya. Itu pun tetap saya minta izin sama anak-anaknya. Saya dekatkan pada anak-anaknya. Supaya dapat soul-nya. Gitu ya. Jadi gak gampang mengkonsep sebuah karakter itu. Gitu. Jadi gini. Kalau mereka mau. Nanti setelah semua berjalan. Seperti lembaga Warkop bilang. Dan lembaga Warkop mau. Saya mau. Bentuk ya. Kita bertukar pengalaman. Ya. Saya akan katakan pengalaman-pengalaman saya. Ini mohon maaf ya. Kalau bicara dukungan. Saya jadi gak enak ya. Tapi harus saya ngomong. Karena saya orang yang terbuka. Banyak banget dukungan saya mbak. Termasuk yang pernah ngewawancariin mereka itu ngomong sama saya. Bahkan ada yang mau zoom nih. Di zoomin untung saya gak ketemu. Gue kalau tau nih bahwa Om Menteru belum kasih izin. Gue berhentiin nih acara. Bahkan ada yang begitu loh. Saya gak usah tersebut ya semua. Gak etis kalau saya sebut. Tapi seperti itu. Gitu gitu. Jadi amat sangat mudah bergaul sama saya itu. Amat sangat mudah. Saya gak pernah merasa saya besar. Karena apa? Karena saya merasanya dibesarkan oleh banyak orang. Kalau gak ada dono gak kasihino. Gak ada kasino. Saya gak akan. Kemudian ada Warkop. Gak ada penonton. Gak ada penggemar. Gak ada. Apa? Dia. Gak. Gak ada pers. Gak. Gak akan sebesar ini. Gak akan orang kenal saya. Ya. Itu gitu. Walaupun saya juga punya cita-cita sebelumnya. Walaupun juga gak boleh sama orang tua saya. Kira-kira saya jadi pelawak. Ya inilah takdir saya. Atau bukan takdir lah. Ya inilah ketentuan. Untuk saya. Tapi amat saya tidak pernah merasa. Saya orang besar. Saya abis. Orang bisa. Ini misalnya. dengan orang satu ini. Kita akan cermin. Kumasi ke mana-mah它. Ya. Kita akan sampai kesukaan.